Tambah lagi pas weekend, Jumat satu minggu itu, itu bisa dua ribu piscis saja. Om sekitar kita 80% turun. Sebab disini kan banyak pendatang, yang dari Pekanbaru, dari Jakarta, Malaysia. Sedangkan disini kan semua habis di lockdown semua kan. Nama saya Engky, usia sekarang 37 tahun. Bika Talago ini berdiri dari tahun 1990. Dulu berlama di sana, pindah ke sini kan. Mula awal-mula Bika Talago berdiri itu dari orang tua saya. Orang tua sampai tahun 2012, orang tua meninggal. Jadi saya melanjutkan usaha ini. Tuh daerah sini kan, tiap-tiap daerah itu kan ada makanan tradisional-tradisional. Manu dari Kota Bauru ini Bika Talago. Dia pengolak dia, bahan utama dia, tepung beras sama kelapa aja. Tepung beras sama kelapa, dicampur gula. Lalu dimasak proses, saya lihat kayak di belakang ini. Dia perkiraan masaknya dia 10 minit aja. Kalau untuk pembeli, kita macam-macam. Kadang ada yang dari lingkungan sekitar sini, dari Padang, dari Pekanbaru, Jakarta, Malaysia, Singapura, banyak untuk yang beli ya. Memang kita memang daya tariknya memang kayak gini, dibakar langsung pakai api ini. Nah, di situ yang membedakan Bika kita dari tempat yang lain. Dan kayu pun kita menggunakannya kayunya kayu kulit manis, nggak bisa kayu sembarangan. Kalau kayu kulit manis ini dia asapnya nggak terlalu kuat. Jadi nggak susah bekerja ke mata kan. Kalau yang pakai kayu ini, dia masaknya nggak bisa cepat-cepat ya. Jadi masak dia itu pelan-pelan aja. Jadi dia masaknya pun merata semua. Kalau kita guna oven, dia masaknya terlalu cepat. Jadi kalau udah masak itu dia agak sedikit keras aja kalau pakai oven. Kalau ini dia lembut ya. 5-40% lah menaruh ke rasa dia. Dari oven sama yang kayak gini. Kalau untuk varian rasa kita ada 4 rasa. Yang original, pisang, durian, sama nangka. Cuma yang selalu ada yang pisang sama original aja. Kalau yang durian sama nangka tergantung musim. Dia satu piecesnya dia Rp3.000. Untuk semua variasi Rp3.000 aja. Biasa sehari kita jual sampai Rp1.000. Kalau ada yang mau bertambah lagi pas weekend. Jumat satu minggu itu. Itu bisa Rp2.000 juga. Kalau pandemi kita memang omset kita 80% dan turun. Sobuk disini kan banyak pendatang. Yang dari Pekanbaru, dari Jakarta, Malaysia. Sedangkan disini kan semua habis di-lock dan semua kan. Kalau segini Alhamdulillah udah semenjak PSBB udah dilonggarkan nih. Udah naik lagi lomset kita. Kita berharap ya semoga cepat berlalu aja lah pandemi ini kan. Emang ekonomi yang paling imbas sekali kan. Emang disitu ya kita yang apanya. Mudah-mudahan cepat berlalu lah pandemi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.